berikut ini untuk pengujian inverter 12V 1800W sebelum kami kirim ke customer kemudian ini untuk nomor transaksinya kemudian untuk pengujian ini akan saya kasih uji beban menggunakan kompor nitrik dan beban remanas dan selanjutnya akan saya uji kemudian untuk pertama kita nyalakan inverternya, ini untuk tampilan displaynya oke yang pertama kali akan saya kasih uji beban menggunakan pemenang dulu, disini saya hidupkan semua, disini bebannya dia kebaca 1400 ya, bisa dilihat disini 1400 lebih, kemudian saya matikan saya ubah di kompor nitrik saya hidupkan dulu kemudian disini saya kasih 240 derajat kemudian disini dia kebaca 1700 lebih ini ya, bisa dilihat disini ya kemudian saya tambah disini ya disini dia udah 1800 ini kemudian saya matikan saya tambah disini ya ya disini dia udah kelebihan beban ya kemudian dia akan proteksi mati, karena dia ada kelebihan beban kemudian untuk kode errornya disini ada kode E12 ya, kemudian nanti dia setelah berapa detik akan hidup kembali untuk yang selanjutnya akan saya uji shot disini saya nyalakan, kemudian kabel buntung saya satukan menggunakan gunting ini untuk uji shot disini ada kode error E11 dia menarikkan nada shot kemudian dia posisi mati nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali ya ini dia hidup kembali mungkin cukup untuk pengujian invator sebelum kami kirim terima kasih terima kasih